Assalamualaikum sahabat semua disini saya akan menunjukkan ciri kalau koloni Apis Cerana tidak memiliki ratu ini adalah salah satu kotak saya yang ratunya mungkin mati atau kabur meninggalkan sarang lama kita bisa mengetahui koloni Apis Cerana tidak memiliki ratu berdasarkan sarang yang ada di dalam kotak budidaya seperti inilah wujud sarang yang koloninya tidak memiliki ratu sekilas kita akan bisa mengetahui kalau koloni Apis Cerananya ini tidak memiliki ratu sesaat kita melihat di dalam lubang sisiran sarang ini terdapat puluhan telur jika kita mendapat di koloni seperti ini dipastikan lebahnya ini tidak memiliki ratu dalam satu lubang berisi puluhan telur yang diletakkan bertumbuk-tumbuk kalau koloni sehat satu lubang ini hanya diisi satu telur kemudian menjadi larva dan mentas menjadi lebah pekerja selain itu pada sisir sarang di kotak budidaya yang tidak memiliki ratu jumlah sisiran sarangnya ini tidak akan bertambah misalnya ada dua sisir tetap dua sisir sarang itulah lebah yang tidak memiliki ratu seperti ini saya biasanya membuang saya kembalikan ke habitat alam supaya mereka ini berkembang di alam liar dan kotaknya saya ambil kemudian saya isi dengan koloni lebah yang baru sekian informasi yang kami bagikan semoga menambah pengalaman bagi kita semua sampai lagi dalam kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh